assalamualaikum bunda kembali di channel emar yazid kali ini saya akan coba membuat tas motif kulit dengan tiga warna yaitu pink Fanta pink baby pink dan warna hijau saya memakai neukur ya Bunda tali ini begitu lembut dan nyaman di tangan jadi saya selalu memakainya talinya lebih ringan jadi walaupun gede enggak berat ke bunda saya akan coba membuatnya dengan kepala 40 agar agak besar dikit dengan tiga warna tali siapkan saja tali-talinya untuk kepalanya saya potong 1 setengah meter dan untuk badannya nanti saya potong kira-kira 3 setengah meter atau 3 meter setengah Oke Bunda kita mulai dengan simpul dasar yang awal simpul dasar awalnya yaitu kepalanya kita akan membuat seperti ini seperti ini kepalanya Bunda kepala yang runcing kita mulai saja Bunda bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim bunda bismillah kita buat awalnya kali ini bukan seperti biasa seperti ini Bunda kali ini saya akan membuatnya yang runcing kepalanya yaitu seperti ini seperti ini selamat menikmati berikutnya ini awalnya kita ambil lagi satu helai tali satu saja bunda kita sambungkan ke kanan untuk membuat motif di atas sebelah kanan sudah lalu kita ambil lagi satu helai lagi kita pasangkan sebelah kiri kita sambungkan ke sebelah kiri seperti ini bunda setelah seperti ini kita ambil di tengah 4 tali di tengah kita simpul dasar kita simpul kembali yang di tengah seperti ini setelah jadi seperti ini lalu kita sambung kita buat sampai selesai lalu kita sambung begini cara menyambungnya ambil dua sisi kiri dan ambil dua sisi kanan kita sambung kita sambung kita simpul terus kita buat keliling sampai 40 kepala lalu kita sambung seperti ini kita lanjut ke motif melati setelah tersambung seperti ini bunda kita buat satu baris simpul dasar berkeliling satu simpul dasar berkeliling untuk menentukan motif melatihnya karena di motif tas bule ini ada tiga tiga motif di dalam satu tas yang pertama yang pertama motif melati yang kedua simpul dasar yang ketiga baru motif daun untuk sementara saya simpul sampai disini dulu oke rata bunda kita akan membuat motif melatihnya yaitu kita ambil yang tengah dua tali kanan dan dua tali kiri kita simpul agar membentuk segitiga ke tali berikutnya kita ambil di tengahnya saja satu motif ini satu motif ini di tengah satu motif ini di tengah saja jadi dia membentuk segitiga segitiga seperti ini nah segitiga kita buat terus sampai sampai selesai oke bunda setelah semua tersambung seperti ini lalu kita mulai membuat motifnya dengan motif melatih kita ambil dari simpul dasar yang di pinggir ini bunda ya kita ambil ada simpul dasar satu dua tiga kita ambil tali yang paling sebelah kanan paling atas yaitu di simpul dasar yang ketiga ini lalu kita lilitkan dua layi tali saja seperti ini lepas kita ambil lagi tali sebelah kiri lilitkan kembali lepas lalu kita ambil kembali tali yang kedua lalu kita simpul dasar keempat tali yang di tengah yang seperti palang jadi kita simpul dasar seperti ini jadinya bunda kita lanjut berkeliling terus lanjutkan lagi ke sisi sebelah sebelah mana pun boleh yang penting aturan talinya yang kita lilitkan dua layi tali saja buka ya dua layi tangan dan kiri selamat 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 menikmati selamat menikmati keempat talian di tengah kita simpul dasar seperti ini lalu kita ambil tali yang sebelah kanan buat palang dan yang dua alai kita lilitkan untuk membentuk motif melatihnya bunda yang di atas ini masih setengah melatih setengah motif melatih dan ini sudah membentuk motif melatih lalu kita simpul dasar kita buat kira-kira empat motif melatih bunda ya teruskan sampai dengan empat motif melatih setelah semua keliling kita buat seperti ini motif melatihnya sudah selesai lalu untuk merapikannya kita buat simpul dasar satu saja di tengah kita simpul dasar begini keliling bunda keliling semua untuk meratakan simpul dasarnya dan ini yang terakhir bunda ya sudah kita simpul dasar semua dan rata dan sudah kita ratakan seperti ini untuk membuat simpul dasar berikutnya di dalam lalu kita balik kita balik tasnya seperti ini kita mulai buat simpul dasar dan nanti kita akan membentuknya dengan motif segitiga dengan membetul segitiga agar bisa kita bentuk daun kita simpul dasar sepanjang kira-kira seperti ini juga bunda ya seperti ini juga kita buat simpul dasarnya sampai panjang yang anda inginkan boleh juga tergantung sama tas seberapa besar tasnya seberapa besar tasnya kenapa dibalik bunda waktu nanti kita membuatnya seperti ini dia akan membentuk disininya akan mudah terlipat oke kita lanjut sampai berapa baris kira-kira segini kira-kira ya 10 baris setelah 4 baris sebenarnya saya akan coba membuat akan memasang ring seperti ini seperti ini bunda peniringnya caranya sangat mudah kita hitung kepala 40 kepala jadi disini saya ambil dari sisi kiri dan kanan itu 12 kepala samping kiri dan kanan itu 8 jadi 8 kiri 8 kanan 12 depan dan 12 belakang ini sangat mudah caranya bunda kita buat simpul dasar aja kira-kira 4 simpul dasar 1 2 3 3 4 4 4 simpul dasar lalu caranya seperti ini kita masukkan biar seperti ini bunda nah seperti ini nanti dia akan menonjol ke luar lalu kita buat simpul dasar yang disini samping sisi kiri ambil 2 sisi kiri lalu kita simpul dasar buat tarik 8 jadilah ring untuk memasang handle yang sudah siap nanti waktu dilipat dan dia berada di dalam di dalam tas lalu disimpul dasar kembali sama seperti yang ini kanan dan giri semuanya dihitung dihitung bunda biar biar sama depan belakang kiri dan kanan seperti ini jadinya nanti waktu kita balik tasnya dia berada di dalam nah seperti ini dia di dalam seperti ini bunda lanjut terus buat simpul dasarnya oke bunda setelah kita buat simpul kira-kira 10 baris lalu kita buat bentuk segitiga seperti ini dengan memakai 4 kepala kelipatan 4 kepala jadi keseluruhannya adalah 10 segitiga setelah seperti ini kita lanjut ke motif daunnya oke bunda kita lanjut ke part kedua ditunggu aja videonya ya bunda